Nah hari ini kawan-kawan, om Ryan sama Jemmy lagi memancing, tadi sudah dapat ikan, ikan kecil, jadi om dia buang lagi, sekarang dong masih pancing ini dua orang, papa dan anak ada duduk memancing, nah kawan-kawan sekalian sekarang kita mau tanam hidroponik dan kita pindah di nature, ini sudah semua barang-barangnya, mari saya angkat-angkat dulu, nah jadi kawan-kawan ini saya sudah mau pasang, jadi pertama saya mau bikin kayak kandangnya dulu, seperti atas air supaya tidak kotor ya, kalau ada kotoran, terus saya mau gantung ini sudah diselesai, jadi ini kemarin saya punya ipar bantu ya, seperti kalian ada di dalam sini, nah mari saya mau bikin ya, jadi kawan-kawan, disini saya ukur dulu berapa lebar dan panjangnya yang akan saya bikin, karena saya akan kasih gabus-gabus kecil-kecil yang saya sudah potong dan kasih lubang sama sapu ipar kemarin, untuk, jadi dia punya garis supaya terapung di atas air, harapannya itu supaya kotoran-kotoran yang tertiup angin itu tidak masuk ke dalam lingkaran seperti begitu, tapi saya tidak tahu ya kawan-kawan, karena ini nature, jadi kita harus perhatikan dan lihat, dan coba kalian perhatikan kawan-kawan, di belakang kaki sebelahnya saya itu ada patahan batu, dan disitu masih ada batu, nanti sebentar itu saya injak disitu kawan-kawan, dan saya jatuh ke dalam kolam, jadi itu kalian lihat baik-baik, itu masih ada batu sedikit, kayak begitu kawan-kawan, nah ini saya pasang satu-satu, saya tidak kasih lihat kawan-kawan, karena ini lama sekali pasangnya, sekitar 2,5 jam saya pasang karena satu-satu ya, dan tali juga tidak lurus, jadi dia tidak gampang begitu masuk, dan saya pasang ini sekitar 10 meter, harus panjangnya kira-kira, nah, kita lanjut, pasang dulu, baru nanti saya kasih lanjut, kalau saya sudah selesai, ya. Ya, kawan-kawan, ini saya sudah selesai pasang, jadi sekarang saya mau ikat di sini, baru kita taruh di air, ya. Nah, saya pasang dulu. Nah, kawan-kawan, ini saya punya begini ya, jadi saya taruh di sini, saya taruh di sini, jadi di sini kawan-kawan, ini ada batu, Oh, kita lepas, jadi saya ada ikat batu seperti begini, kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini kawan-kawan, saya kasih masuk di dalam tali, dan saya ikat. Nah, jadi begini, talinya di sini, dan saya kasih jatuh di air. Terima kasih. 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 Kayak ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada binatang-binatang Seperti burung Dan sebagainya nanti besok ya Jadi kita lihat Ini kasih apel-apel yang jatuh Dan lumut-lumut semua Kesebelah sana ya Supaya angin tiup Kesebelah sana Seperti kalian lihat ini Apel-apel semua tidak ada yang makan Jadi sekarang ini saya mau ambil Untuk mau bikin apel mousse Atau sebagainya Jadi kalian lihat dia punya Kotoran semua Kesebelah sana Angin tiup Nah tapi Sekarang karena sudah sore Sekalian saya mau petik apel Untuk bikin apel mousse Dan mau bikin Rujak apel Jadi kawan-kawan Sekarang mari kita langsung Petik buah apel Tapi saya mau hati-hati Saya tidak mau jatuh lagi Kayak kemarin Kemarin jatuh Semua Ternyata ini Tidak dangkal Saya pikir cuma selutut Ternyata dia segini Kawan-kawan Setinggi dada Jadi Makanya Saya tidak mau jatuh lagi ulang Kita hati-hati Nah sekarang ayo kita lihat apel Kebetulan Mau petik banyak yang besar Saya mau ambil yang besar-besar Kawan-kawan Kayak begini Yang atas sana Ya Nah mari kita petik Let's go Kawan-kawan Yeay Saya bawa ember Kawan-kawan Rujak Apa mus? Apa rujak? Rusuk Rujak Nah ayo takis kelah air I'm akan menyebab Ik wil jullie pang En dan Ja Oh Maar dat kan ik niet Jawel Opletten Demi daar 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 Ryan daar 1,2 Oeh, drarik Mama 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 Wat is dat? Gevallen halen? Deze Patum Wat is dat? Gevallen halen? Ja, ik weet niet wat gevoel En nog een Die Ja Die grote? Deze Ja Ik ga zelf hier staan Doe ik het wel Hier Zie je? Jij geeft echt heel veel om appels he Hier, Demi Onder hier Oh Hier ga je onder staan Onder staan Ja Demi 1,2 Oh nee Ja, dat zeg ik toch net Mama Ik kan vangen Oh nee Deze Vangen 1,2 3 Goed zo Je Even deze keer ook al Die moet je alleen even doorsnijden De helft Kom 1 Patum Ja 2 3 3 Ja mama dan moet je het wel goed doen Ja Ik wil ook kijken van mama Deze 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 Ik heb die dingen uitgehaald Eerst Deze 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 En Gooi maar Die Wilt ik het eerst doen Klaar 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 nah kawan-kawan akhirnya ini semalam kita di rumah suka tidur anak tadi dari sini pulang di rumah tapi begini saya lupa sapu dompet sedangkan saya besok masih pergi ke rumah sakit ambil darah cek rutin saya punya darah tinggi ya jadi saya harus punya saya punya identitas sedangkan tadi tuh Jamie kasih turun saya tas dari mobil jadi lupa jadi terpaksa tadi saya bisa pergi balik lagi ambil nah sekarang ini sudah di rumah jadi agak telat nah sekarang mau suka murang jadi ini hasil apel yang kita tadi pipetik eh jadi buat sekedar info jadi ini apel toh kawan-kawan ini Apple itu dulunya manis karena nya ponsel tua jadi dia asam makanya untuk makan langsung gitu dia tidak terlalu wow gitu tapi betul-betul ini enak sekali untuk rujak jadi nanti besok saya sudah kasih naik saya punya batu coba dan bumbu-bumbu saya hamestik Stephanie kita dong mau bikin rujak rujak manis pakai kacang ala orang menado atau orang merauke kita lihat saja ya jadi mau bikin pakai apel nanas mangga ketimun ya sama ubi merah ya jadi kita lihat besok tapi kawan-kawan hanya kalau baby belum lahir kalau baby masih lahir berarti tidak bisa kita tunda tunda lagi ya yang ini apel yang ini nanti saya mau bikin apel mousse cuma tunggu ada waktu ya karena besok tuh saya habis ambil darah terus saya langsung mau ke rumahnya Stephanie juga karena dia punya orang yang hari isewa BNB besok jam 11 keluar jadi BNB mesti siap lagi dikasih bersih untuk yang jam 2 tahun baru masuk jadi sementara saya bantu Stephanie dulu untuk beres-beres sampai siapin liburan dan Stephanie juga sudah baby sudah lahir seperti begitu semoga saja baby lahir sebelum siapin liburan kawan-kawan saya berdoa ini nah habis ini kawan-kawan saya nanti kasih sedikit foto Stephanie dan di Bapak tua tadi kebetulan saya masih sempat foto-foto dorang untuk foto-foto kenangan sebelum baby lahir kayak gitu ya dia kasih masuk satu atau dua foto nah terima kasih kawan-kawan sudah nonton video ini kita lanjut video berikutnya besok terima kasih semoga kalian tidak bosan-bosan nonton sama vlog ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati